Intro Tito, kamu ingat gak? Tadi mama memberi tugas apa padamu? Hmm, tugas apa, mah? Mama meminta kamu menyiram tanaman. Kamu belum mengerjakan tugasmu itu, kan? Oh iya, maaf, mah. Tito lupa, tapi kok mama tahu tanamannya belum kita sirami? Tahu dong, kan ada tandanya. Kalau sudah kamu sirami, tanahnya akan basah. Mama lihat, tanah di sekitar sini masih kering semua. Kalau sudah disiram, bunga-bunganya juga akan kelihatan segar. Hei, iya, maaf. Ternyata mama bisa tahu dari tanda-tandanya, ya? Sekarang, kamu kerjakan dahulu tugasmu, ya. Mumpung belum terlalu sore. Kasian, tanamannya kelihatan layu. Oke, maaf. Tito akan menyirami tanamannya sekarang. Lain kali, kalau diberi tugas, segera kerjakan, ya. Jangan ditunda. Iya, maaf. Adik-adik, mama bisa tahu bahwa Tito tidak melaksanakan tugasnya dari sebuah tanda. Demikian juga, Allah dapat tahu kita mengasihnya atau tidak dari sebuah tanda. Apakah tanda itu? Mari kita membaca 1 Yohanes 5, ayat 2. Dengan inilah kita ketahui bahwa kita mengasih anak-anak Allah, yaitu apabila kita mengasih Allah serta melakukan perintah-perintahnya. Kata Yohanes, tanda bahwa kita mengasih Allah adalah jika kita taat pada perintah-perintahnya. Apa perintah itu? Kita mengasih anak-anaknya juga, yakni semua orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Adik-adik, apakah tanda itu ada pada diri kamu? Dapatkah orang melihat bahwa kamu mengasih anak-anak Allah lainnya, yakni orang tua, saudara, guru, teman-teman, bahkan seluruh ciptaan Allah? Mari berdoa. Bapak di surga, ampunilah aku yang seringkali tidak taat melaksanakan tugas-tugas yang diperintahkan oleh orang tua dan guru. Dalam nama Tuhan Yesus, aku berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!